Hubungan Iran sama Israel belum ada tanda-tanda akur Soalnya Iran langsung bantah pas ada isu pertukaran tahanan dengan Israel Kabar itu berawal dari media-media Israel yang ngelaporin Rusia lagi jadi mediator negosiasi antara Iran dan Israel soal kemungkinan pertukaran tawanan Tapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Khanani Nyebut isu itu sebagai bentuk propaganda yang gak berguna dan gak punya tujuan politik Masika para kagumuran yang蒙kan, kemungkinan rinjan, komunikasi rinjan,erajan dan sepanjang Organikan rinjum yang berkindo-literanya bersama dan seksifat yang berhasil How-重要rocrin yang dengan peningin operator untuk serang kemungkinan Ini bukan sudah yang baikذip tidak akan mencukup tud release Untuk untuk selain idea yang boleh kita berhasil Kami tidak atas dalam dirian powers Sehingga saya menolak rumor yang menyebut Uni Eropa merencanakan sanksi baru terhadap Iran. Uni Eropa mengkritik Iran karena dituding memasuk senjata ke Rusia. Tapi Nasirkanani bilang tudingan itu tidak berdasar. Ketegangan Israel sama Iran terus memanas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gak sungkan lagi menyebut Iran sebagai musuh. Begitu juga sebaliknya. Apalagi waktu Iran mulai memperkaya uraniumnya yang jadi bahan utama senjata nuklir. Israel bersumpah gak bakal kasih izin Iran buat bikin bom nuklir. Sementara Iran bilang program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!